Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG, Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura, tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohiba dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.